Laporan ini tanggal 1, tanggal 4 kita terima panggilan buat tanggal 5, kita tunda ke tanggal 10. Tanggal 10 jam 10 kita mulai penyidikan pemeriksaan sebagai saksi. Sampai jam 12 malam belum selesai, belum selesai pertanyaan pada saat ditutup. Proses pemeriksaan saksi belum ditutup, kemudian terbit surat peningkatan status penyidikannya menjadi tersangka. Kemudian berita acara penangkapan 1x24 jam. Subuh ini ditentukan apakah ini akan ditahan atau tidak. Dan mereka tadi pagi jam 10 melakukan pengeledahan. Dan tentunya upaya-upaya ini akan kita tempuh. Bagi oknum-oknum pengacara yang kita anggap yang membuat suasana jadi gaduh dan menyebarkan perasaan kebencian dan menghujat ya. Khususnya buat Komnas Perempuan ya. Ini bukan persoalan wanita nasional gitu. Ini hanya individu antara galih dengan hukum. Yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara damai gitu. Tapi proses penanganannya begitu cepat sehingga seolah-olah menjadi dan makin menyudutkan klien kita. Bagi kita mau berkuar silahkan panaskan komporin terus Fatman Paris. Bagi kita itu gak ada masalah. Bakar semua semangat Indonesia untuk menghujat. Karena ada saatnya kamu akan kita laporkan. Nah kemudian Komnas Perempuan pada masyarakat juga kita lihat ya. Kalau memang menyatakan bahwa Ray tidak berpihak pada wanita ya. Kan saya katakan dan saya sudah menyarankan kepada klien saya untuk minta maaf. Lagipula virus sudah memaafkan juga. Nah ini proses berjalan. Walaupun berita acara pencabutan itu tidak ada. Persoalan, saya dengan Hotman Paris ya bukan masalah kalah menang atau hebat tidak hebat. Saya disini adalah lawyer yang memang fungsi dan tugas saya sebagai pendamping. Kalau hanya melaporkan itu menurut saya pengacara juga. Tapi itu sifatnya kayak penggembira. Saksikan aja. Motivasinya apa? Ini hanya persaingan antara para youtuber yang membuat satu berita ini jadi heboh. Dari kata-kata kalimatnya sudah bukan bicara hukum. Tapi konotasi negatif yang mengejek. Sampai mulai dari salah kostum lah, kupu-kupu. Kemudian ada kata-kata kepala. Kemudian alat belakang, bokong dan lain sebagainya. Ini sudah merupakan sarannya ejek-mengejek. Oleh karena itu, kita gak takut kalau memang mau bersaing dengan saya, sama-sama kita bersaing lu pegang tersangka satu, gua pegang tersangka satu. Jadi tidak bisa dibandingkan agar masyarakat tahu. Ini bukan kalah menang. Tidak mungkin kondisi atau situasi yang dialami oleh klien saya sudah saya ketahui dari awal. Apakah semua orang yang bersalah atau yang ditahan oleh polisi harus kita tinggalkan dengan alasan mereka kalah? Kalau tidak, justru disitulah peran dan fungsi pengecara mendampingi mereka sampai selesai. Asasi mereka dijaga dalam beracara. Apakah mereka diberi waktu untuk istirahat? Kalau kemarin ini betul-betul tidak ada tidur. Satu kali 24 jam. Saya gak tahu apa yang dikejar. Apakah di situ tingkat profesionalisme? Kita lihat, mudah-mudahan klien kita dalam keadaan kondisi sehat. Kemudian ketika dibawa katanya ke kesehatan pada yang gak ada, hanya dinaikkan mobil tahanan. Tapi kita itu gak ada masalah. Dan itu tidak mengecilkan. Karena asas peraduga tidak bersalah tetap dijunjung tinggi. Kalau secara etika, klien kami sudah minta maaf dan sudah membuat laporan pidana terhadap orang yang dituduh menyebarkan itu. Gak boleh dibilang penipuan, siapa yang dilugikan? Siapa yang dilugikan? Itu kan hanya bukti-bukti yang ada kaitannya. Belum tentu punya Pablo. Kan proses penyidikan sudah ada. Masalah ada atau tidak ada sih gak tahu. Kecuali kalau misalnya sudah ditemukan kemudian dihilangkan. Kalau misalnya orang udah ngomong minta maaf. Misalnya barangnya hilang atau lupa atau dibawa lari oleh anak-anak buahnya kan kita gak ngerti. Yang jelas, klien kita itu tidak ada upaya untuk seperti yang dituduhkan atau diberitakan bahwa menghilangkan barang bukti-bukti apa. Bukti itu adalah itu yang di video itu. Kata-kata, kemudian bukti-bukti yang diterima, yang disebarkan. Itu buktinya. Tanpa alat produksi juga bisa dihukum kok. Tanpa harus ada rekaman video yang pentingan, yang menyebarkan gitu. Akunnya siapa, emailnya siapa. Ya kalau sudah terbukti punyanya dia. Sedangkan kita bisa membuktikan bahwa akun itu adalah milik, saya lupa namanya. Sudah dilaporkan. Hanya kok mereka takut salah sasaran. Mereka takut bahwa, oh bukan Pablo gitu. Kok Pablo lolos, Pablo harus kena. Ray harus kena, seperti itu.